Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yanni Helmi melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila di SMP Negeri 1 Batu Licin. Pembinaan itu sebagai upaya mempertubah wawasan kebangsaan dalam memegang teguh asas bernegara sejak dini. Di hadapan siswa dan siswi, anggota dewan yang akrab di Sapa Paman Yanni ini mengatakan, Pancasila harus ditanamkan termasuk sikap nasionalisme dan cinta terhadap negeri ini. Pada kegiatan wasbang kali ini, politisi dari Partai Golkar ini juga tak lupa memberikan pesan dan semangat ke peserta didik yang ke depan diakui sebagai generasi penerus bangsa dalam pembangunan. Ya, Alhamdulillah hari ini kita berada di Kabupaten Tanah Hubu, tepatnya di SMP Negeri 1 Batu Licin. Nah, ini wawasan kebangsaan ini, siapa bilang, hanya untuk orang-orang dewasa saja. Mereka adalah generasi-generasi muda kita yang dari kecil inilah yang kita tanamkan, rasa nasionalisme dan juga cinta akan negara ini. Juga mengerti landasan negara ini dan terus itu juga sejarah-sejarah masa lalu daripada negeri ini. Sehingga mereka betul-betul mengerti dan memahami bahwa hidup ini ada di negeri yang pernah dijajah di masa lalu dan hari ini hidup di dalam keperdekaan. Saat ini kita sangat merasakan kurangnya wawasan kebangsaan bagi generasi kira-kira kita sehingga dengan adanya kegiatan ini akan menambah pecintaan anak-anak didik kita dan seluruh warga SMP Satu Batu Licin untuk lebih cinta terhadap tanah air dan bangsa. Terima kasih banyak-banyak kegiatan ini salah satu foksi dari Badan Pesatuan Indonesia dan politik. Jadi jangan lupa terima kasih juga disampaikan kepada Pak Mariani. Jadi salah satu foksi bangkol sudah bisa dilaksanakan. Yang kait 4 pilihan, 4 pilihan yang penting sangat, yang penting bagi orang-orang bangsa Indonesia. sama-sama penting saling berkaitan bagi Pancasila, Undang-Undang Indonesia 45, Undang-Undang Indonesia 45, Undang-Undang Indonesia 45, dan 3 dalam kesatuan Republik Indonesia. Di sela sosialisasinya Pak Banyani juga memberikan door prize kepada siswa yang mampu menjawab pertanyaan seputar Pancasila dan wawasan kebangsaan. Tim Liputan Duta TV, Tanah Bumbu.